selamat menikmati bukan kikil, saya pakai kikil sapi bagian kepala jadi tebal-tebal ya boleh pakai kikil bagian badan atau kulit, boleh juga pakai kikil bagian kaki kemudian potong-potong kikil, saya akan buang dulu dalamnya atau bagian tengahnya seperti ini karena menurut saya kikil bagian kepala yang bikin bau banget di bagian ini saya akan buang dan tentunya kikil jadi lebih bersih ya lanjut potong-potong, saya potong dadu sedang seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman setelah semua kikil dipotong-potong, kemudian cuci kikil sampai benar-benar bersih setelah kikil sudah dicuci bersih, kemudian rebus kikil, rebus air secukupnya setelah mendidih masukkan kikilnya tambahkan garam kurang lebih 1 sendok makan jehe secukupnya digeprek air perasan jeruk nipis atau lemon, saya pakai 1,5 buah aduk-aduk ratakan sampai semua tercampur rata, kemudian rebus kikil kurang lebih 15 menit dihitung dari air mendidih atau tergantung dari ketebalan kikil atau kerasnya kikil, karena kikil bagian kepala ada yang keras dan ada juga yang empuk kalau yang empuk, direbus sebentar aja kurang lebih 7 menit, karena kalau terlalu lama dia akan menyusut fungsi dari garam, jahe, dan perasan jeruk nipis atau lemon supaya kikil cepat empuk mengurangi bau khas kikil, dan juga bikin kikil tidak berlendir atau lengket nanti sewaktu dimasak setelah kikil direbus kurang lebih 15 menit, kemudian angkat kikil dan tiriskan setelahnya cuci kikil kembali sampai benar-benar bersih, sedikit diremas-remas supaya kikil lebih kesat selanjutnya untuk bumbunya 4 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya 7 siung bawang merah jahe sedikit atau 1 cm kencur 1 ruas kecil 2 butir kemiri ketumbar butiran 1 sendok teh berica butiran 1,5 sendok teh jinten 1,5 sendok teh cabai merah besar 2 buah kunyit bubuk 1,5 sendok teh, boleh pakai kunyit yang segar, air secukupnya kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan haluskan sampai benar-benar halus seperti ini kemudian untuk bumbu yang lain daun salam 2 lembar 4 lembar daun jeruk 2 batang serai yang sudah dikeprek 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong 1,5 sendok makan bawang putih goreng dan 1,5 sendok makan bawang merah goreng kemudian lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu tumis sekalian serai daun jeruk dan daun salamnya aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak setelah bumbu matang dan tanak kemudian masukkan kikilnya yang sudah dicuci kembali sampai bersih aduk-aduk oseng-oseng dulu sebentar kurang lebih 1 atau 2 menit kemudian tambahkan air kurang lebih 800 ml bisa juga diganti dengan air kaldu ya kemudian tambahkan garam penyedap rasa dan gula putih aduk-aduk sampai semua tercampur rata kemudian masak sampai kuah sedikit menyusut atau sebagian menyusut sambil menunggu saya akan siapkan untuk sambalnya cabai merah keriting, cabai rawit merah, cabai hijau dan bawang putih 1 siung yang sudah direbus sampai matang tambahkan garam sedikit atau 1,4 sendok teh kemudian haluskan sampai benar-benar halus saya menggunakan ulekan boleh pakai blender ataupun chopper setelah sambalnya halus tempatkan di wadah, sisihkan dahulu setelah kuah sedikit menyusut atau sebagian menyusut masukkan daun bawang bawang putih goreng, bawang merah goreng aduk-aduk masak sebentar cukup sampai daun bawang sedikit layu setelah daun bawang sedikit layu matikan kompor selanjutnya siap sajikan kemudian penyajiannya tata lontong atau ketupat di atas piring yang sudah dipotong-potong kemudian siramkan kuah kikilnya berserta kikilnya secukupnya tambahkan sambalnya secukupnya yang tadi kita bikin boleh ditambahkan lagi bawang goreng dan daun bawangnya sedikit dan biar tambah seger saya tambahkan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis atau jeruk limo boleh juga tadaa ini dia lontong kikil surabaya versi mamarayan ini asli enak banget burih, seger, nikmat pol pokoknya teman-teman harus coba ya terima kasih yang sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum apa kabar teman-teman semoga saya selalu ya di video kali ini mamarayan akan bikin sambal goreng kentang daging yang asli ini beneran enaknya kebangetan teman-teman harus coba ya untuk cara buatnya tonton sampai habis ya untuk bahannya pertama saya siapkan kentang sebanyak 600 gram sudah dikupas dan dipotong dadu seperti ini untuk bahan kedua daging sapi yang sudah direbus dan dipotong dadu sebanyak setengah kilo atau 500 gram bisa diganti dengan hati ampla ayam atau hati sapi boleh juga ya saya tambahkan pete dua papan yang sudah dikupas dan dibelah untuk teman-teman yang tidak suka pete bisa di skip ya selanjutnya untuk bumbunya lima siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya bawang merah 10 siung jahe sedikit atau 1 cm atau 1 jempol ibu jari kemiri 3 putir merica putiran setengah sendok teh pala yang sudah diparut kurang lebih setengah sendok teh cabai merah keriting 150 gram boleh pakai cabai merah besar ya tambahkan air secukupnya atau minyak goreng supaya gampang halusnya kemudian haluskan saya menggunakan blender boleh pakai chopper ataupun ulekan haluskan sampai benar-benar halus seperti ini kemudian untuk bumbu lainnya santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml jahe secukupnya dikeprek serai 1 batang dikeprek daun salam 3 lembar daun jeruk 3 lembar oh ya untuk santan nanti saya akan pakai setengahnya aja lanjut panaskan minyak goreng secukupnya goreng kentang ratakan sampai semua kentang terkena minyak kemudian goreng kentang sampai matang sampai agak kuning kecoklatan tapi jangan lupa nanti sesekali dipolak-balik supaya kentang matang merata setelah kentang matang dan sedikit kuning kecoklatan seperti ini angkat kentang dan tiriskan kemudian lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya tumis sekalian daun salam daun jeruk serai dan lengkuasnya aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanah setelah bumbu matang dan tanah kemudian tambahkan air kaldu atau air bekas serbusan daging sebanyak 500 ml masukkan juga santannya saya pakai setengahnya ya tambahkan juga garam penyedap rasa dan gula putih aduk-aduk sampai semua tercampur rata kemudian masak sampai kuas setengah menyusut sampai agak mengental tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya jadi bagus dan santan tidak pecah setelah kuas setengah menyusut dan jadi mengental seperti ini kemudian masukkan dagingnya aduk-aduk masak dulu sebentar supaya bumbu meresap ke daging kurang lebih 2 atau 3 menit setelah dimasak kurang lebih 3 menit kemudian masukkan kentang yang tadi kita goreng peteknya aduk-aduk masak kembali sampai kuah menyusut sampai bumbu meresap ke kentang dan daging dengan api sedang supaya kuahnya tidak cepat menyusut dan mengering setelah kuah menyusut bumbu meresap ke kentang dan daging matikan kompor ini sudah matang selanjutnya siap sajikan ini dia sambal goreng kentang daging versi mama ryan yang asli enak banget masya Allah ini bumbunya enak banget meresap ke kentang dan daging pokoknya ini mantap banget teman-teman harus coba ya terima kasih yang sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi assalamualaikum apa kabar teman-teman semoga sehat selalu ya di video kali ini mama ryan akan bikin menu berkuah teman makan lontong atau ketupat lebaran menu yang selalu saya bikin di setiap lebaran dan jadi favorit keluarga karena rasanya yang terlalu enak insya Allah kalau teman-teman sudah coba ini pasti suka untuk cara buatnya tonton sampai habis ya untuk bahannya pertama siapkan angka muda yang sudah dikupas dan dipotong-potong dan juga sudah dicuci bersih sebanyak kurang lebih 700 gram bahan kedua daging detelan sapi sebanyak 500 gram sudah direbus dan dipotong-potong boleh diganti dengan ayam ya saya juga tambahkan petai satu papan yang sudah dikupas untuk teman-teman yang tidak suka petai bisa di skip ya atau tidak usah pakai petai juga tidak apa-apa kemudian rebus nangka terlebih dahulu rebus air secukupnya setelah mendidih masukkan nangkanya tambahkan garam setengah sendok makan aduk-aduk sampai garam larut dan tercampur rata kemudian rebus kurang lebih 10 atau 15 menit dihitung dari air mendidih lagi ya tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya nangka matang merata setelah direbus kurang lebih 15 menit saya akan tes tusuk dengan garpu kalau sudah gampang ditusuk seperti ini berarti ini sudah matang dan empuk oh ya jangan terlalu empuk juga ya karena nanti juga akan dimasak lagi selanjutnya angkat dan tiriskan dan ditempatkan di wadah seperti ini setelahnya selagi panas saya akan tekan-tekan atau bejek-bejek nangkanya dengan ulekan seperti ini supaya teksturnya lebih lunak tapi tidak bikin rapuh ya lakukan asal aja jangan terlalu hancur jadi nanti teksturnya seperti ini tidak terlalu hancur selanjutnya saya akan bikin bumbunya 5 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya 7 siung bawang merah jadi sedikit atau 1,5 cm cabai merah besar 2 buah boleh pakai cabai merah keriting ya kemiri 2 butir ketumbar putiran 1 sendok teh udang ebi yang sudah direndam air panas sebentar ini sebanyak kurang lebih 1,5 sendok makan kunyit bubuk setengah sendok teh boleh pakai kunyit yang segar ya air secukupnya supaya gampang halusnya kemudian haluskan saya menggunakan blender boleh pakai chopper ataupun ulekan haluskan sampai benar-benar halus seperti ini kemudian untuk bumbu lainnya 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk lengkuas cukupnya dikeprek serai 1 batang dikeprek dan santan ini sebanyak kurang lebih 800 ml dari 1 butir kelapa lanjut panaskan minyak goreng secukupnya tumis bumbu tumis kalian bumbu rempah-rempahnya aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanat setelah bumbu matang dan tanat kemudian masukkan air kaldu atau bekas serbusan daging tetelan tadi sebanyak kurang lebih 700 ml selanjutnya masukkan angkanya dan juga masukkan daging tetelannya tambahkan garam gula putih dan penyedap rasa untuk garam jangan banyak-banyak dulu ya karena sudah asin dari udang ebi gampang nanti setelah koreksi rasa kurang asin tinggal ditambahin garam ya aduk-aduk sampai semua tercampur rata kemudian tunggu sampai kuah mendidih dulu setelah mendidih masukkan santannya aduk-aduk sampai semua tercampur rata kemudian masak sampai sekiranya santan benar-benar tanat supaya nanti tidak gampang basi tapi jangan terlalu lama juga cukup kurang lebih 10 menit dihitung dari air mendidih atau kuah mendidih karena nangka dan dagingnya sudah matang jadi tidak perlu dimasak terlalu lama tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya santan tidak pecah setelah sekiranya santan benar-benar tanak masukkan petai oh ya saya tambahkan juga bawang goreng kurang lebih 1,5 sendok makan aduk-aduk sampai semua tercampur rata kemudian masak sebentar cukup sampai petai sedikit layu setelah petai sedikit layu matikan kompor ini sudah matang selanjutnya siap sajikan ini dia sayur nangka temen makan lontong atau ketupat yang enaknya asli kebangetan favorit keluarga dan jadi menu wajib hidangan lebaran di keluarga saya karena rasanya yang terlalu enak dan tidak membosen teman-teman harus coba karena serius ini nikmat banget terima kasih yang sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum assalamualaikum apa kabar teman-teman semoga sehat selalu ya di video kali ini mama ray akan bikin rendang yang super duper enak wajib coba insyaallah teman-teman pasti suka dan supaya tahu seenak ini untuk cara buatnya tonton sampai habis ya pertama saya akan siapkan bumbunya dulu ini bumbu kering atau rempah-rempahnya ketumbar 1,5 sendok teh merica putih 1 sendok teh merica hitam atau lada hitam setengah sendok teh cinten 1 sendok teh kepulaga 4 putir pala setengah putir yang sudah dipotong-potong cengkes 10 putir kayu manis kurang lebih 2 senti yang sudah dibelah-belah bunga lawang ini kecil-kecil saya hitung 3 buah kemiri 8 putir kemudian sangrai dulu semua bahan kering aduk-aduk bolak-balik kemudian sangrai sampai kemiri sisi-sisinya sedikit kuning kecoklatan dengan api kecil supaya tidak cepat gosong setelah kemiri sisi-sisinya sedikit kuning kecoklatan seperti ini dan bumbu bahan yang lain warnanya sedikit menggelap kemudian matikan kompor berpindahkan ke wadah dan kemirinya saya tempatkan terpisah karena nanti menghaluskannya juga terpisah karena kalau dihaluskan bareng dengan bumbu kering yang lainnya akan susah halusnya jadi kemiri akan saya haluskan dengan bumbu basah untuk bumbu basah bawang putih sebanyak 150 gram yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya berpindahkan kemiri jahe kurang lebih 60 gram lengkuas kurang lebih 90 gram serai 2 batang ambil tengahnya atau bagian mudanya kunyit sedikit setengah ruas atau 2 cm ada sebagian orang yang masak rendang tidak pakai kunyit jadi ini versi saya ya pakai kunyit cabai merah besar 350 gram boleh pakai cabai merah keriting atau ditambahin cabai rawit hijau disini saya pakai cabai merah besar supaya tidak terlalu pedas kemiri yang tadi kita sangrai dihaluskan bersama dengan bumbu basah tambahkan air secukupnya supaya gampang halusnya kemudian haluskan saya menggunakan blender boleh pakai chopper ataupun ulekan haluskan sampai benar-benar halus seperti ini oh ya untuk menghaluskan bisa bagi 2 ya supaya tidak terlalu banyak supaya mesinnya gampang muternya selanjutnya untuk bumbu kering saya haluskan khusus pakai blender bumbu kering ya boleh juga pakai cobek atau diulek kemudian haluskan sampai benar-benar halus seperti ini selanjutnya ada bumbu tambahan lainnya daun salam 5 lembar daun jeruk 7 lembar daun kunyit 2 lembar yang sudah disimpul bau merah 100 gram yang sudah diiris tipis-tipis air larutan asam jawa dari 50 gram asam jawa santan 3 liter dari 4 butir kelapa tembahan utamanya atau peran utamanya daging sapi saya pakai bagian sengkel boleh pakai bagian yang lain sebanyak 2 kg lebih atau 2300 gram sudah dipotong-potong sedang seperti ini potongnya sedikit menyerong ya supaya nanti cepat matang dan empuk dan ini dagingnya sudah dicuci bersih lanjut panaskan minyak goreng secukupnya tumis dulu bawang merah yang sudah dirajang tipis-tipis aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya kemudian tumis bawang merah sampai wangi sampai sedikit kuning kemasan setelah bawang merah wangi dan sedikit kuning kemasan kemudian masukkan bumbu halusnya untuk memasak rendang saya pakai versi yang bumbunya ditumis dulu boleh juga pakai versi yang bumbunya tidak usah ditumis langsung masuk-masuk semua bahannya sekalian tumis juga daun rempahnya rempah-rempah kering yang sudah dihaluskan tadi aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanah setelah bumbu matang masukkan dagingnya aduk-aduk oseng-oseng dulu sampai daging sedikit kaku setelah masukkan santannya tambahkan garam penyedap rasa gula putih untuk teman-teman yang tidak menambahkan gula putih juga boleh pokoknya ini masakan rendang versi mamarayan aduk-aduk sampai semua tercampur rata kemudian masak sampai kuah menyusut tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap dan tekstur bumbu jadi bagus dan supaya tidak gosong bagian bawah setelah kuah setengah menyusut seperti ini kemudian masukkan air asam jawa oh ya teman-teman tadi saya juga menambahkan kelapa gongseng atau ambu-ambu kurang lebih 3,5 sendok makan cuma tadi ternyata kameranya tidak nyala kelapa gongseng atau ambu-ambu terbuat dari kelapa yang diparut terus disangrai setelah kering sampai kecoklatan kemudian haluskan sampai benar-benar halus sampai dia mengeluarkan minyak tapi kalau teman-teman tidak ingin repot di pasar juga banyak yang jual setelah diaduk-aduk sampai semua tercampur rata kemudian lanjut masak kembali sampai kuah menyusut sampai daging matang dan empuk tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata ini kuahnya sudah menyusut saya bikin nyemek-nyemek tidak terlalu kering karena saya suka rendang yang seperti ini kemudian matikan kompor selanjutnya siap sajikan tara ini dia rendang versi mama rayan ini asli enak banget bumbunya meresap dagingnya empuk semua rendang pasti enak tapi ini enaknya kebangetan teman-teman harus coba insyaallah teman-teman pasti suka terima kasih yang sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum assalamualaikum apa kabar teman-teman semoga sehat selalu di video kali ini mama rayan akan bikin opor yang super nikmat kalau teman-teman ingin bikin opor yang enaknya tidak ketolongan yang enaknya tidak umum di atas rata-rata wajib coba resep ini karena serius ini enaknya kebangetan untuk cara buatnya tonton sampai habis ya untuk bahannya peran utamanya pasti ayamnya saya pakai ayam bagian sayap sebanyak 1 kg boleh pakai bagian yang lain satu sayapnya saya potong menjadi 2 seperti ini dan sudah dicuci bersih kemudian ayamnya saya akan rebus terlebih dahulu rebus air secukupnya setelah mendidih masukkan ayamnya maaf ya teman-teman saya lagi flu jadi suaranya agak sumbang seperti ini tambahkan garam setengah sendok makan untuk mempertahankan gurih dari ayamnya jahe secukupnya untuk menghilangkan amisnya ratakan supaya semua ayam tergelam atau terkena air kemudian rebus kurang lebih 15 menit dihitung dari air mendidih ya fungsi dari merebus ayam terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih dan kotoran-kotoran yang lain setelah direbus kurang lebih 15 menit kemudian matikan kompor angkat ayam dan tiriskan dan buang airnya setelah semua ayam diangkat dan tiriskan ditempatkan di wadah sisikan dahulu karena saya lanjut akan bikin bubunya 4 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong 6 siung bawang merah kemiri 3 putih yang sudah disangkerai bubunya selanjutnya yang sudah disangkerai juga diantaranya ketumber 1 sendok teh berica setengah sendok teh jinten setengah sendok teh saya campur seperti ini karena waktu mengsangkerai saya jadiin satu supaya mempersingkat waktu jai sedikit atau 1 cm lengkuas sedikit 1,5 cm serai sedikit atau setengah batang ambil bagian ke pangkalnya atau sepanjang 6 cm kunyit sedikit 1,4 sendok teh saya pakai kunyit bubuk boleh pakai kunyit yang segar ya tambahkan air secukupnya supaya gampang halusnya kemudian haluskan saya menggunakan blender boleh pakai chopper ataupun ulekan haluskan sampai benar-benar halus seperti ini untuk bubuk tambahannya daun jeruk 3 lembar daun salam 3 lembar dan tidak lupa pakai santan karena opor tambah santan bukan opor ini santannya saya bikin tidak terlalu kental atau encer jadi sedangnya sebanyak 600 ml dari 1 butir kelapa ukuran sedang kemudian lanjut panaskan minyak goreng secukupnya tumis bumbu tumis sekalian daun jeruk dan daun salam aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak setelah bumbu matang dan tanak kemudian masukkan ayamnya yang tadi kita rebus aduk-aduk oseng-oseng dulu sebentar kurang lebih 2 menit maaf ya teman-teman kalau terganggu dengan suara sumbang saya kemudian tambahkan air tambahkan juga garam penyedap rasa gula putih kemudian aduk-aduk sampai semua tercampur rata saya tambahkan air sedikit lagi jadi total air yang saya pakai 500 ml lanjut aduk-aduk sampai semua tercampur rata kemudian lanjut masak sampai kuah mendidih kemudian biarkan mendidih selama 5 atau 7 menit setelah mendidih 5 atau 7 menit kemudian masukkan santannya aduk-aduk kembali sampai semua benar-benar tercampur rata lanjut masak sampai ayam matang dan empuk sampai kuah sebagian menyusut jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya santan tidak pecah setelah dirasa ayam matang dan empuk dan kuah sebagian menyusut ini sudah matang selanjutnya siap sajikan ini dia opor ayam versi Mama Ryan dijamin rasanya ini super nikmat enaknya tidak umum di atas rata-rata wajib coba ya karena biar tahu seenak ini opor ayam dengan resep ini terima kasih yang sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya terima kasih Wassalamualaikum selamat menikmati